Amin. Silahkan duduk, saudara sekalian. Shalom. Pagi ini, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan rendungan firman Tuhan tentang bebas dari belenggu dosa. Bebas dari belenggu dosa. Ini topik, ini tema yang penting, saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena ini dialami oleh setiap orang percaya. Kita ini semua, saudara sekalian, diikat, di belenggu, saudara sekalian. Dan ini pergumulan setiap orang percaya. Dan kenapa saya katakan ini pergumulan orang percaya, saudara sekalian? Karena orang yang tidak percaya, tidak merasakan pergumulan ini. Mereka, karena mereka tetap hidup di dalam belenggu dosa, tidak merasakan apa-apa. Tetapi bagi orang percaya, saya ulangi, tetapi bagi orang percaya, yang masih hidup di dunia ini, maka di dalam dirinya ada yang disebut keinginan daging dan keinginan roh. Dan itulah pergumulan kita. Saudara sekalian, kenapa karena keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan, bertentangan satu sama yang lain. Pergumulan ini bukan hanya pergumulan orang yang baru percaya, tetapi juga pergumulan mereka yang sudah percaya, bahkan dewasa rohaninya, mengalami pergumulan yang sama ini. Paulus adalah contoh. Ia bukanlah orang yang baru percaya, tetapi orang yang dewasa kerohanianya. Tetapi ia juga merasakan pergumulan ini. Ia mengatakan, saudara sekalian, di dalam ikitab Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15. Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15, disitu dikatakan, sebab apa yang aku berbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku berbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku berbuat. Saudara sekalian, di sekitar kita ini, banyak orang yang jatuh, banyak orang percaya, orang beriman, yang melepaskan keimanannya, hanya demi uang, demi kedudukan, demi pangkat, demi kedagingan. Firman Tuhan mengatakan, di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 dan ke-11 mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara sekalian, iblis punya tipu daya, iblis ingin melemahkan iman setiap orang percaya. Iblis punya strategi untuk membuat orang percaya berbalik dari kepercayaannya dan mulai menentang Tuhan. Saudara sekalian, oleh sebab itu, beberapa hal saudara sekalian yang kita harus sungguh-sungguh pegang untuk kita bisa melawan tipu daya iblis ini. Yang pertama saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa iblis punya tipu daya untuk membuat orang percaya menjadi tidak percaya. Maka oleh sebab itu, saya ingin katakan demikian. Umat Tuhan, perhatikan ini, haruslah umat Tuhan itu saling tolong menolong, saling menopang satu terhadap yang lainnya. Kita tidak hidup sendiri, tetapi kita harus saling menopang. Saudara sekalian, kalau tidak demikian, kalau umat Tuhan tidak saling menopang satu terhadap yang lain, maka besar sekali kemungkinannya umat Tuhan akan terbelenggu dengan dosa. Ada, saudara sekalian, orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kita. Dan saya yakin bahwa Tuhan tempatkan mereka di dekat kita itu dengan tujuan tertentu. Apa itu? Adalah supaya kita menolong dia. Saudara sekalian, kadang-kadang ada orang yang kecanduan, narkotiklah, ada orang yang rumah tangganya, berantakanlah, ada orang yang nyebelinlah, yang Tuhan taruh di dekat kita, berhubungan dengan kita, saudara sekalian. Kenapa Tuhan tempatkan ini? Kadang-kadang selalu kita protes sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok Tuhan tempatkan dia di dekatku? Enak kalau dia itu punya hati yang gampang berubah, Tuhan. Tapi aku sudah ngomong sama dia, tapi dia tetap saja dia tidak berubah, dia tetap saja kecanduan, dia tetap saja berontak, dia tetap saja, saudara sekalian mungkin gosip atau apa segala macam, dia tetap saja adalah seorang penipu. Tuhan, kenapa engkau tetap tempatkan dia di dekatku? Ada orang-orang yang keras hatinya, saudara sekalian, dan Tuhan tempatkan di dalam keluarga saudara. Mungkin saudara protes sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa engkau tempatkan dia di dalam keluarga ku? Kenapa saudara ku ini selalu mengganggu aku? Setelah sekalian, sekali lagi, kalau Tuhan menempatkan seseorang di dekat kita, itu artinya Tuhan punya maksud. Hari ini saya ingin mengatakan kepada kita semua, mudah untuk kita menghakimi mereka, itu salahnya dia sendiri. Kenapa dia terus-terusan main judi? Kalau dia sekarang bangkut, itu salahnya dia sendiri. Itu salahnya dia sendiri, dia enggak pernah sadar. tetapi yang saya ingin katakan pagi ini saudara sekalian, kalau kita ini tidak mendapatkan anugerah Allah, maka kita itu akan menjadi seperti mereka. Hanya karena anugerah Allah saja, kita bisa ada baik-baik. Hanya karena anugerah Tuhan saja, kita enggak kecanduan, kita enggak main judi, kita enggak gampang terseret dalam hal-hal yang berdosa. Hanya karena anugerah Tuhan saja, kita bisa kuat. Tidak hidup di dalam jinah, hanya karena anugerah Tuhan saja. Sudara sekalian, kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin hal-hal yang buruk, yang kita pandang kepada teman kita, yang kita lihat ada di dalam saudara kita, yang kita lihat ada di dalam orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin saja itu juga kita alami. Saudara sekalian, oleh sebab itu, marilah, janganlah kita menghakimi mereka, karena sudah terlalu banyak orang yang menghakimi mereka, tidak perlu lagi kita menghakimi mereka lagi. Kalau Allah menaruh mereka di dekat kita, itu artinya bukan untuk dihakimi, tetapi untuk ditolong. Dia taruh di dekat kita, supaya kita bisa mengasihi mereka, supaya kita bisa menolong mereka, supaya kita bisa mengangkat mereka, supaya kita bisa memperbaiki kehidupan mereka. Saudara sekalian, mungkin orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang lemah, yang tidak kuat, orang-orang yang perlu ditolong. Mungkin mereka dilahirkan dari orang tua yang tidak mendidik mereka secara benar. Mungkin mereka dilahirkan oleh orang tua yang tidak bisa menjadi teladan yang baik. Gampang kita mengkritik mereka, tetapi kalau kita berjalan di jalan hidup mereka, maka kita juga sama, kita ngalamin yang sama. kalau seandainya saja orang tua kita tidak mendidik kita, kalau seandainya saja orang tua kita tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi kita, mungkin saja kita juga hidup di jalan yang sama seperti teman kita. Hari ini saya ingin mengatakan saudara sekalian, Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Karena hanya karena anugerah Tuhan saja kita bisa hidup seperti kita hidup saat ini. Dan itu gratis kita terima. Oleh sebab itu saudara sekalian, kalau engkau menerima gratis dari Tuhan, berikan itu juga gratis kepada orang lain. Tuhan mempercayakan kepada kita, Tuhan mengatakan untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menguatkan yang lemah untuk menopang mereka yang terjatuh. Saudara sekalian, sudah cukup orang lain menghakimi mereka. Tidak perlu lagi engkau menghakimi pula. Jadilah engkau orang yang mengasihi mereka. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Di situ ada sebuah cerita tentang Lazarus yang sakit parah. Dan saudara-saudaranya Maria dan Martha mengirim kabar kepada Yesus. Di situ dikatakan Yesus, orang yang kau kasihi sakit, segeralah datang ke sini, sembuhkanlah dia. tetapi Alkitab kita mengatakan Yesus tidak segera datang. Setelah sekalian Yesus menunda sehingga Lazarus yang sakit sekarang menjadi mati, meninggal. Tidak ditolong oleh Yesus. Dan ketika Yesus datang, Lazarus sudah empat hari lamanya meninggal ada di dalam kubur. Lazarus terbungkus dengan kain kapan. Saudara-saudara sekalian, kenapa yang dilakukan oleh Yesus? Sekalipun saudara-saudara sekalian, sudah empat hari dan ketika Yesus mengatakan kepada saudaranya, kepada Maria, di mana Lazarus? ya Lazarus sudah dikubur, aku akan kesana, coba gulingkan batu kuburan itu. Tapi Maria dan Marta mengatakan Tuhan, sudah empat hari, Lazarus ini sudah mati empat hari, sudah bau Tuhan. Kenapa, mengapain kita mesti gulingkan batu itu, sudah bau mayatnya, sudah bau Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, akulah kebangkitan dan hidup, karena siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, melainkan dia akan hidup. terima kasih.